selamat menikmati saya akan unboxing ceritanya unboxing jadi kemarin beli carrier buat apa namanya tuh buat naik gunung buat rekan-rekan yang suka naik gunungnya cuman belum tahu nih kapan bisa naiknya ya ini oke tanpa berlama-lama kita langsung bongkar saja bos oke guys ini tampilannya setelah kita bongkar ya guys tampak depan warnanya cukup lumayan cerah dengan tulisan Terra 48 atasnya ada notepest ini kalau misalkan dilihat mata telanjang warnanya itu merah sedikit tua ya merah tua ya dari bagian belakangnya ini cupnya kita lihat disini lumayan praktik kemudian disini juga ada resletingnya ini bisa kita buka disini resletingnya ya bisa kita disini nah ini mungkin bisa kita simpen untuk apa namanya itu cover untuk raincoat nya ya atau kita bisa taruh untuk barang-barang yang lain terus disini juga bagian belakang ini cukup besar sekali ya disini ya ini bagian belakangnya saya bisa lihat tekan-tekankan ini untuk pegangan bawahnya ya untuk nanti ingkat ke pinggang yang bagian atas untuk lockpad nya dan disini untuk pegangan ini biasanya kalau udah ngangkat-ngangkat yang lebih berat ya oke langsung kita buka lagi di bagian yang lain ini kita coba buka di bagian atas bagian atas pad nya kita coba bongkar ini kita coba di bagian atas 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 beda titis ini rekan sebentar saya sebentar agar lebih tiga ya jadi guys ini kita lihat bagian dalamnya ya kita di bagian luarnya sudah kita buka ini kita coba buka di bagian dalamnya kita review sedikit untuk masalah jahitan biasanya disini bagian yang krusial bentar saya nah ini bagian jahitannya kita cek biasanya disini bagian yang paling krusial karena biasanya kualitas sangat tergantung dari jahitan disini cukup bagus rapi disini juga ada tali untuk ngancengan ini bagian dalamnya ada bagian rest lightingnya juga disini nah ini dia yang kemarin yang dibilang disini sudah ditambahkan bisa dilihat nih rekan-rekan ada besi penyangkanya cuman disini sedikit berbahaya karena bagian besinya masih cukup tajam kita lihat tidak ada proteksi jadi ini mungkin jadi catatan juga ya untuk si tokonya ini bagian yang cukup runcing jadi kalau misalkan kita kena langsung ini bisa beresiko apa namanya tergores bisa berdarah juga disitu ini penyangkanya cuman satu aja ya bagian tengah di bagian belakangnya tidak ada cuman bagian tengahnya aja mungkin nanti kita bakalan protek ya oke kita tutup lagi ini bagian belakang ada apa lagi cukup kalem ya oke kita kembalikan lagi ini nanti kalau misalkan sudah masuk disini ini biasanya untuk ngambilan apa namanya itu tenda atau keperluan-keperluan yang kita bawa ya pada saat kita naik gunung kemudian kita balikan lagi disini cupnya cupnya kita balikin lagi lock cat lagi yes kemudian di bagian depan disini ada dua resleting ya dua resleting masih terbilangnya masih cukup normal kemudian disini bagian satunya ya bagian satunya kita juga bongkar oke ternyata di bagian satunya ini tembus langsung ke bagian dalam tas ya jadi nanti kalau misalkan mau bongkar-bongkar tidak usah dari bagian cup yang disini ya tapi bisa langsung dari sini misalkan mau ngambil center atau apa jadi kita bisa langsung akses ke bagian dalam tas ya oke kita cek bagian yang lain ini di bagian sini sudah sedikit fit juga ini biasanya untuk menyimpan air ya tempat untuk menyimpan air atau tenda juga bisa biasanya disini naikkan disini ke atas bagian atas ya kemudian yang tidak kalah rusil biasanya di bagian penyangga sini ya kekuatan di bagian penyangga sini biasanya kita susun sedikit ya biasanya jahitan disini yang apa menentukan kekuatan dari tasnya ya sebentar saya coba copot bisa dicopot ternyata jadi bagian sini ya rekan-rekan kurang jelas ya ya pokoknya ini bagian ujung sini ya bagian ujung handingnya ini harus dicek ulang memastikan kondisi benar-benar kuat jadi pada saat nanti mengangkat beban tidak khawatir lagi akan lepaskah pegangan ini atau copot dari jahitannya itu yang sangat berbahaya oke ini saya pikir sudah sangat bagus ini adalah kita yang harus kita review ini sebelah kanannya juga sama ya ada satu sako lagi disini cukup bisa muat banyak nanti tinggal kita atur di bagian sininya ya di bagian sini ini tinggal kita atur kita bisa atur nanti untuk besarnya oke bagian mana lagi yang belum ini biasanya kita pakai untuk pada saat mencuci untuk mempermudah pengeringan biasanya digantung seperti ini biar air turun ya mengendap tidak tidak mengendap di bagian bawah seperti itu dan ini bagian penyangga badan juga sudah dilengkapin ya jadi untuk mengikuti tekstur badan ini ada bagian busa juga penyangga di bagian punggung kita ya bagian punggung kita disini ada busa-busanya juga sama sama di bagian sini juga oke guys mungkin itu secara keseluruhan dari tas The Notepest yang saya beli dari toko Bintara Outdoors ya bagi rekan-rekan yang mau tanya-tanya silahkan komen di bawah nanti saya akan simpan juga link tokonya ya ini harganya cukup murah 250 ribu guys ukuran segede ini saya pikir sangat worth it sekali ya cuman tadi ada sedikit catatan mungkin ya di bagian apa namanya besi penyangga ya yang kemarin disampaikan dari tokonya jadi untuk secara keseluruhan ini worth it sekali ya bagus sekali rekan-rekan bisa nanti pesan langsung atau datang langsung ke tokonya Bintara Outdoors disitu rekan-rekan juga bisa ngecek keperluan lain untuk kebutuhan rekan-rekan mendaki ya mungkin sekian dulu dari saya jika ada komen ataupun saran bisa langsung tinggalkan di komentar kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol subscribe oke guys terima kasih selamat menikmati